Halo sobat cuman masih sama gua William nah sekarang kita udah sampai di episode keempat nih dan kali ini giliran kita akan ngulik lebih dalam tentang press alert dan gimana press alert akan level up your trading game yuk langsung aja di episode kali ini gua akan bahas lebih detail tentang fitur press alert di peluang web trading apa aja sih yang akan kita bahas kita akan bahas bahas mulai dari yang pertama fungsi press alert sendiri dalam trading lalu yang kedua gimana cara kita nentuin target harga berdasarkan level support dan level resistant lalu yang ketiga kita akan coba juga mengatur notifikasi sesuai dengan kondisi yang kita mau lalu kita juga akan melihat contoh dari notifikasi akan muncul Oke apa itu press alert jadi press alert adalah sebuah peringatan melalui notifikasi untuk memperingati penggunanya kita bahwa harga saham atau koin yang kita kita pantau sedang mencapai tingkat harga tertentu atau tingkat harga yang kita inginkan so ini adalah manfaat-manfaat yang kita bisa dapatkan dengan press alert yang pertama kalian dapat segera melakukan market order setelah menerima peringatan tersebut tentang kripto atau saham tanpa kita perlu untuk pantau pasar 24 jam lalu yang kedua seperti kita tahu bahwa harga kripto itu cukup fluktuatif sehingga membuat beberapa orang bisa kehilangan kesempatannya so dengan fitur ini pastinya akan memilisir hal tersebut Oke pada video yang sebelumnya kita udah sempat melihat dan kita menggunakan indikator dan juga kita menggunakan support dan resistance dari drawing tools dan menyambung dari video yang sebelumnya saya ingin menjelaskan gimana cara kita menggunakan press alert nah sebelumnya disini kalau kalian lihat harga saham Amazon coba testing level 180 dan kalian bisa menggunakan pengingat harga let's say apabila market naik lagi lebih tinggi kalian bisa disini klik pengingat harga gambar lonceng oke dan disini kalian bisa lihat juga disini ada pengingat dan notifikasinya ingatkan saya saat harga naik ke level berapa dan disini kita bisa coba testing yaitu jika harga naik harga sama Amazon naik ke level 182 oke dan disini kita bisa buat pengingat frekuensinya bisa berapa aja kita bisa set notifikasi sekali saja jadi saat harganya menyentuh 182 dan muncullah notifikasi tersebut atau kita bisa klik juga sehari sekali dan setiap waktu harga tersebut menyentuh 182 walaupun harganya udah lewat sampai 182 setiap harinya kita akan terus diingatkan sampai kita matikan buat pengingat harga tersebut atau selalu kita bisa set juga di selalu supaya kita nggak miss momentum oke dan disini akan muncul yaitu pengingat harganya Amazon jika naik ke 182 akan muncul selalu muncul notifikasinya nah bedanya apa saya akan menggambarkan sedikit contohnya harga Amazon naik sampai 187 oke dan setelah itu disini akan muncul notifikasi dan kalau sehari sekali tiap hari akan muncul tapi kalau sekali saja ya cuma sekali aja muncul sedangkan kalau untuk yang selalu nanti kalau harga saham Amazon dari 187 let's say turun lagi ke 182 baru nanti bakal muncul lagi tetapi kalau harga Amazon dari 187 langsung naik lagi sampai 190 misalkan atau sampai 200 nah itu tidak akan muncul gitu dan biasanya kita gunakan apabila harganya udah mulai breakout dan itu ada notifikasi itu dan kalau kita gunakan selalu artinya kita tidak coba untuk mengejar harga yang di level yang terlalu tinggi gitu dan sekali lagi di pengingat harga ini ada sebuah logik yang menurut saya cukup baik ya disini kita bisa lihat ingatkan saya saat harga naik ke level tertentu atau kita bisa menggunakan strategi buy on breakout atau juga bisa harga turun ke level tertentu dan saat kita set harga turun ke level tertentu disini pastinya kita harus sebutkan harga yang lebih dibawa dibandingkan harga sekarang misalkan 161 baru bisa kita klik tapi kalau kita klik 180 disini ada notifikasi target nilai harus lebih rendah dari pada harga saat ini karena logiknya adalah ingatkan saya saat harga turun ke level sekian oke dan disini juga ada fitur kalau kita ingin menuliskan sebuah harga atau target nilai kita bisa klik disini minus 10% minus 5% atau minus 2% nanti akan ada notifikasi dan pastinya di fitur notifikasi ini atau pengingat harga kalian bisa pilih notifikasi tersebut akan munculnya dimana apakah muncul di notifikasi aplikasi peluang atau muncul di tampilan pop up oke dan jika disini saya set harga turun ke 1 161 buat ingat dan akan muncul juga di sebelah kanannya sekali saja turun ke 161 dan setelah itu kalian juga bisa menambahkan apabila dalam 24 jam harga naik sebesar persentase tertentu misalkan 2% biasanya ini bagi mereka yang ingin melakukan buy on breakout atau harga dalam 24 jam turun ke level persentase tertentu let's say turun ke 5% oke dan disini kalian bisa klik buat mengingat dan akan muncul juga oke disini kita sudah membuat sebuah pengingat harga ada 3 macam pengingat harga dan apabila harga tersebut mencapai level yang kita targetkan atau kita inginkan akan muncul notifikasi seperti ini nah sekian video dari peluang tutorial kali ini jangan lupa like subscribe dan nyalain loncengnya buat dapetin notifikasi video yang baru dan di next video di next episode kita akan membahas order placement dan execution dimana gue akan membagikan tutorial bagi para pengguna untuk menggunakan order placement dan execution jadi jangan sampai kelewatan ya thank you dan see you in next video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax